Halo semua, selamat datang di The Koplak Channel Pabrikan Cina memang tak pernah kehilangan akal untuk memberikan kejutan Kali ini, Livan menciptakan tiruan Ducatis Clamber dengan kapasitas mesin lebih mungil Nah, penasaran kan gimana sih bentuk motor ini? You'll simak video berikut Namun sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dulu ya Sob CP Channel ini semakin berkembang dan menambah info-awasan tentang dunia otomotif baik dalam maupun luar negeri Secara desain, bodi terlihat kembar dengan Ducatis Clamber Bahkan motor ini sudah legal dijual untuk pasar otomotif Thailand Secara tampilan desainnya memang cukup garang Paten bodi dari depan hingga burutan boleh dibilang pelakiat dari Ducatis Clamber Lihat saja desain tanki bahan bakarnya Identik sekali dengan tangki khas kepunyaan Ducatis Clamber Sementara untuk kaki-kaki, headlamp juga dibuat semirip mungkin Sob Namun ketika mata tertuju pada area mesin, barulah disini letak perbedaannya Dia hanya menggunakan mesin berkubikasi 125cc injeksi Dengan layout mesin horizontal, model tidur layaknya pada motor bebek biasa Secara rancang centekan, dia mengambil ide dari Ducatis Clamber Icon 800 Pada tanki misalnya, ditembeling emblem bertuliskan Hunter yang secara desain huruf punya kemiripan dengan Clamber Icon Desain lampu membulat, LED juga mirip sampai desain spekboard depan dan belakangnya Rangka livan hunter ini seperti offset dan berusaha menampilkan siluet cover timing chain Salah satu silinder tegak khas Ducati Sehingga berkesan bermesin L-shaped Pada bagian bawah tangki terlihat padat, meski mesin yang digunakan sangatlah kecil Hal itu berdekat beberapa komponen penutup yang berpadu dengan rangka Seperti menjadi bagian dari jantung pacu sepeda motor Tak cuma desain bodi, panel instrumen juga diturunkan dari bentuk yang dimiliki sklembar Wujudnya bulat dan sudah full digital berlatar biru Di dalamnya menginformasikan petunjuk kecepatan, takometer, indikator bensin, jam odometer, dan konsumsi rata-rata BBM Dan stangnya model fatbar dan dilabur cet kuning Livat hunter sendiri dilengkapi suspensi Apsedon di depan dan shock advisional di belakang yang menempel di swing arm banana Bedanya, kalau sklembar versi asli letaknya di sisi kiri, sedangkan hunter diposisikan di tengah Rodanya dibekali pelak aloi berdiameter 14 inci yang dibungkus ban tipe dual purpose sama seperti model originalnya Pengereman sudah cakram depan dan belakang dengan model WIFIDIS Tak lupa juga kenal port double barrel dengan silencer yang cukup pendek Nah untuk masalah harga, motor mirip Ducatis Climber ini dijual dengan harga 54 ribu baht Thailand Atau sekitar 21 jutaan rupiah Padahal Ducatis Climber Icon berkubikasi 800 cc dibanderol dengan harga 369 jutaan untuk pasar Indonesia Nah gimana sob, kira-kira kalaupun motor ini masuk ke Indonesia, bakalan rame gak ya? Jangan lupa berikan komentarnya, semoga bermanfaat Stay health ya sob! Terima kasih telah menonton!